Intro Menyikapi keresahan publik terkait kosmetik mafia skincare berlabel biru atau etiket biru yang diduga berbahaya BPOM telah mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara produksi dan penjualan produk tersebut. BPOM memutuskan untuk menghentikan sementara semua kegiatan produksi dan distribusi produk kosmetik tersebut selama 30 hari kerja. Penghentian ini akan terus berlanjut hingga perusahaan yang bersangkutan berhasil menyelesaikan semua tindakan, perbaikan, dan pencegahan yang diperlukan. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 17, tahun 2023 menetapkan bahwa siapapun yang memproduksi atau menjual kosmetik berlabel biru yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dapat dihukum penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Tidak akan ada toleransi bagi mereka yang melanggar aturan produksi kosmetik dan BPOM akan bertindak tegas untuk menindak pelanggaran tersebut. Sebagai informasi, kosmetik berlabel biru atau etiket biru merupakan produk perawatan kulit yang diformulasikan khusus berdasarkan resep dokter untuk memenuhi kebutuhan individu pasien. Produk ini mengandung bahan obat dan umumnya dibuat dalam bentuk racikan. Skincare berlabel biru yang dijual bebas berbahaya karena mengandung bahan kimia seperti hidroquinone dalam jumlah yang berlebihan dan penggunaan sembarangan dapat menyebabkan kerusakan kulit permanen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!